... Permasalahan kelistrikan Kalimantan Tengah terus dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya penelitian yang saat ini tengah dilakukan dosen dan mahasiswa jurusan pendidikan fisika Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kolaborasi para penelit ini baru menghasilkan taksiran 400 Watt energi listrik dari target 800 hingga 1000 Watt. Uji coba pertama ini mencatat beberapa kendala diantaranya seperangkat gearbox seperti rantai serta gear yang belum maksimal. Mengingat material belum sesuai standar. Hal ini karena keterbatasan dana sehingga masih terbatas listrik yang mampu dibangkitkan. Suartono salah satu dosen pemimpin mengaku jika seluruh material sesuai standar maka target 800 hingga 1000 Watt dapat tercapai dan mampu menjadi salah satu pembangkit listrik yang mengapung. Sehingga mampu mengaliri listrik khususnya masyarakat yang tinggal di pinggir sungai khususnya. Sebenarnya kami di sini adalah salah satu hasil karya dari mahasiswa dan juga dosen. Tujuan dari kami membuat alat ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti aliran sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kami melihat bahwa potensi sungai yang sangat besar ini belum terlalu dieksploitasi untuk menjadi sumber energi. Kami berincana bahwa inisiatif sebagai dosen dan mahasiswa untuk bagaimana mengembangkan sumber daya alam ini sebagai sumber energi. Tujuan kami adalah membuat suatu pembangkit listrik terapung yang dapat digunakan untuk masyarakat-masyarakat terpencil. Untuk penelitian kali ini sebenarnya memiliki banyak kendala terutama pada sistem sambungan rantai dan gearbox sehingga daya yang dihasilkan masih belum optimal. Dan juga apa yang dihasilkan oleh generator hasil sebagian kecil dari apa yang bisa dihasilkan oleh kincirnya. Untuk harapannya, ke depannya mohon dukungan dari pihak kampus kemudian pihak pemerintah daerah agar apa yang kami karyakan bisa dirasakan oleh masyarakat buas, terutama masyarakat di Kalimantan Tengah. Pembangkit listrik terapung saat ini masih menjadi sebuah prototipe atau bahan uji coba sebelum disempurnakan hingga digunakan secara massal. Penelitian terus dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Di sisi lain, para peneliti muda ini juga mengharapkan dukungan materi dalam mendukung pembangunan pembangkit listrik terapung yang mencapai standar nantinya.